Jika keluarga menyambut kedatangan 9 jenazah warga RT-09, RW-03, Kelurahan Pengampelan, Kampung Cibetik, Kecamatan Walantaka, Serang pada selasa malam. Sementara itu, ratusan warga menyambut kedatangan 9 jenazah yang akan disolatkan di Masjid Baitu Sururur, Cibetik, Walantaka, Kota Serang. Kepada sopir sendiri akan berharapnya seperti apa? Kepada sopir odong-odong ini. Semur hidup. Semur hidup. Usai disolatkan di Masjid oleh ratusan tetangga dan kerabat korban, 9 korban meninggal yang merupakan 3 anak-anak dan 6 ibu ini langsung dimakamkan di satu tempat pemakaman umum di desa setempat. Seluruh korban meninggal merupakan warga 1 RT Kampung Cibetik, Pengampelan, Walantaka, Kota Serang, Banten. Wakil Wali Kota Serang, Subadri Usuludin, yang ikut menyolatkan jenazah mengatakan Pemkot Serang akan menanggung biaya pengobatan para korban. Adapun 16 orang menderita luka ringan, 9 ruka berat dan 4 orang dalam kondisi kritis, kini masih dalam perawatan medis. Sedangkan untuk proses hukum terhadap sopir odong-odong, Subadri meminta masyarakat terutama keluarga korban untuk menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Ada. Artinya, terkait tentang sumbir, kita serahkan ke pihak yang berbajik dalam hal ini kepolisian dengan Republik Indonesia. Mohon doanya semuanya, dan mohon doa agar semua keluarga yang ditinggalkan bisa sabar dan menerima musibat. Odong-odong berpenumpang 31 orang yang merupakan ibu-ibu dan anak-anak tertabak kereta api di perlintasan kereta api sebidang tanpa palang pintu di Desa Silebu, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten pada selasa siang. 9 orang meninggal, 3 diantaranya anak-anak, dan puluhan orang lainnya menderita luka ringan hingga berat. Sebagai bentuk kepedulian serta rasa bila sungkawa terhadap puluhan korban tragedi kecelakaan maut yang melibatkan odong-odong dengan kereta penumpang, jurusan Merak Rangkas Bitung, Banten, puluhan warga Kampung Silebu, Serang, Banten menggelar tahlil dan doa bersama di lokasi kejadian. Tim Liputan, CNN Indonesia